Pembiasa terkait kasus meninggalnya ibu dan bayi di rumah sakit umum daerah Sumedang, penjabat Bupati Herman Suryatman, instruksikan jajaran penjabat dan dirut RSUD Sumedang, mengaudit SOP yang diterapkan di RSUD tersebut. Selain menginstruksikan audit internal secara keseluruhan, PJ Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa warganya. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa atas terjadinya musibah yang menimpa warganya. Permohonan maaf tersebut disampaikannya setelah melakukan pelantikan PLT Sekda Sumedang di Gedung Negara Rabu 4 Oktober 2023. Herman mengatakan dirinya sudah memerintahkan dirut beserta jajaran pejabat di RSUD Sumedang agar melakukan audit terkait SOP yang berlaku dan diterapkan di RSUD. Herman berharap selain RSUD, seluruh instansi di pemerintahan Kabupaten Sumedang pun segera melakukan audit terkait pelayanan yang belum maksimal, guna meminimalisasi terjadinya pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat Sumedang. Nah terkait dengan rumah sakit, yang pertama atas nama pindah Kabupaten Sumedang, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat Sumedang, yang khususnya bagi warga masyarakat yang tentu kemarin juga kita lakum ya, apabila ada pelayanan kami yang belum optimal, terutama terkait dengan hospitality. Hospitality itu keramahan, kecepatan, keterengginasan, hospitality. Mungkin belum optimal dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang belum optimal, apabila pelayanan belum memuaskan. Tetapi dari sisi standar, operasional, pesudur, insya Allah rumah sakit bekerja berdasarkan SOP. Makanya kami sudah menugaskan Direktur Rumah Sakit untuk melakukan audit, ya, didalami cek, recheck, crosscheck, apakah dari sisi SOP ada yang kurang tepat, atau seperti apa, laporannya dari Direktur sudah melaporkan ke saya, SOP semuanya ditempuh. Ya nanti harus saya crosscheck dong, ini saya laporan dari Direktur, sudah dilakukan audit internal, dan hasilnya sudah sesuai dengan SOP, hanya saja memang tidak dipungkiri hospitality yang kurang optimal. Selain itu, PJ Bupati Herman Suyatman pun akan secepatnya melakukan pertemuan dengan seluruh pegawai di RSUD untuk membahas SOP RSUD Semedang. Dikatakannya dengan adanya audit, bisa diketahui letak kesalahannya dan segera diperbaiki agar tidak terjadi lagi pelayanan yang merugikan masyarakat, juga mengembalikan citra positif RSUD di mata masyarakat. Herman juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan ke rumah korban, selain sebagai rasa empati pihak pemerintah daerah, juga sekaligus mengajak berdiskusi tentang apa yang menjadi perpesalahan di masyarakat terkait pelayanan, baik di RSUD maupun instansi lainnya. Diki Guntara, Bandung TV